Intro Insiden terjadi saat motor seorang pembalap tiba-tiba keluar dari sirkuit lintasan setelah menabrak karung pembatas. Tiga orang penonton mengalami luka-luka tertimpa sepeda motor dan kini masih mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Meski terjadi insiden namun tidak membuat panitia menghentikan balapan. Lokasi kecelakaan juga hanya diperbaiki seandainya. Tumpukan jerami serta gabah padi di dalam karung yang dijadikan sebagai pembatas lintasan disusun kembali agar pertandingan tetap berjalan. Assalamualaikum Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa sebuah lapak penyimpanan limbah busa di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada minggu siang. Banyaknya bahan busa membuat proses pemadaman menjadi sulit dan memakan waktu lama hingga tiga jam. Kepulan asap dan api dengan cepat merambat ketumpukan limbah di lapak seluas 2.000 meter persegi ini. Dalam kejadian ini, tiga unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman. Sementara kebakaran lapak limbah busa EFA ini berawal dari adanya warga yang membakar tumpukan sampah. Besarnya hembusan angin membuat api merambat ketumpukan limbah. Meski tidak ada korban, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Erlangga Hartarto secara resmi mengumumkan bahwa dirinya mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga Hartarto menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Berlambang Beringin ini demi menjaga keutuan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan. Jelang transisi pemerintahan antara Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka, sebuah keputusan mengujudkan diambil oleh Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ini menyebut alasannya mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar demi menjaga keutuhan dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar agar Erlangga dapat fokus menjalankan tupoksinya sebagai Menko Perekonomian di akhir masa jabatan. Hal ini disampaikan Ahmad Doli Kurnia di kediaman dinas Erlangga Hartarto di bilangan Widya Chandra Kuningan, Jakarta Selatan pada minggu sore. Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi ya, menjaga konsentrasi supaya Ketua Umum lebih fokus pada tugas tanggung jawab Jawa Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri. Supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu kira-kira begitu. Untuk PLT-nya apa? Oh, belum. Nanti kita akan, tentu kan ada mekanisme organisasi ya, setelah seorang Ketua mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Tapi infonya ada Pak Bahlil, bener itu Pak? Kenapa? Pak Bahlil infonya jadi berganti PLT, Pak Erlangga. Nanti kita bicarakan di rapat pleno. Jadi, ada gini, kita kan punya aturan ya, partai ini kan besar, partai ini sampai menjadi partai tertua, karena memang selama ini kita committed dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Kebocoran gas 3 kg mengakibatkan rusaknya sekitar 13 rumah di penjaringan Jakarta Utara. Warga mengaku saat ini masih trauma dan khawatir rumah mereka akan robo. 13 rumah yang rusak akibat ledakan gas di penjaringan Jakarta Utara Jumat kemarin kini tak dapat ditempati untuk sementara, karena rawan robo akibat atapnya yang rusak dan tembok rumah yang nyaris robo. Sementara itu, 3 korban luka dilarikan ke rumah sakit saat kejadian. Namun, 2 orang korban sudah menjalani rawat jalan, sedangkan 1 korban lainnya masih melakukan perawatan intensif di rumah sakit Tarakan karena mengalami luka bakar hingga 45 persen. Saat ini, karis polisi masih terpasang di rumah berlantai 2 di jalan Kartajaya 4 dalam penjaringan. Selain rumah ini, sebanyak 12 rumah warga lainnya yang berdekatan turut mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan. Pinjem ke sebelah, ke sini, ke sebrang, bukan sebelah ya, sebrang. Kata yang sebrang, ibu jangan nyalain dulu, karena asep masih ada. Karena gas itu yang dicopot itu yang pertama lupa. Mungkin entah nggak ngedengar, entah bagaimana, itu si ibu langsung nyalain kompor. Disitulah kejadian ngebeleduh. Itu posisi korban, saat itu lagi mau masak atau? Lagi masak. Karena kan gas yang bertanya habis. Korbannya berapa orang? Tidak orang. Kondisinya bagaimana? Kondisi yang satu, yang si ibu itu yang lagi masak, ya rambutnya kebakar, di sininya latinya lecet-lecet semua. Itu bisa jadi bok rumah, sedang tadi. Warga secara swadaya tengah berupaya memperbaiki rumah yang terdampak ledakan. Untuk sementara, pengurus RT dan RW akan membuat tenda atau tempat tinggal. Bagi para warga yang rumahnya tak bisa ditempati akibat insiden tersebut. Satu orang anggota Bansar dan seorang santri menjadi korban penganyayaan sekelopok orang tidak dikenal di Karawang, Jawa Barat. Video penghadangan terhadap mobil rombongan para kiai, ustadz, dan santri ini terekam kamera warga. Penghadangan terjadi saat rombongan hendak menghadiri acara pengajian di pondok pesantren Al-Bahdadi, Karawang. Namun saat melintas di jalan pasar proklamasi kejamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, mereka dihadang ratusan orang. Tidak hanya merusak mobil, para pelaku yang menggunakan sepeda motor itu juga menganyaya santri serta satu orang anggota Bansar, hingga mengalami luka serius. Menurut korban, saat menghadang para pelaku, berteriak-teriak mencari kiai imat. Kini, kasus penganyayaan dan pengrusakan mobil ini ditangani kepolisian Polres Karawang. Pemirsa peluang bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa ke Koalisi Indonesia Maju Kian Menguat usai pertemuan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dengan Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilgrup Jakarta 2024. Akankah PKS berlabuh Koalisi Indonesia Maju dan meninggalkan Anies Baswedan? Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar menguatkan kans masuknya PKB ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan Muhammad Iskandar dengan Prabowo Subianto di rumah dinas Prabowo berlangsung satu setengah jam pada Kamis malam. Ya ini terus kita, kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal bisa gabungnya apa ya? Sama kibur? Ya kita, komunikasi saya diundang, saya diundang Muktamar PKB. Muhaymin sempat merespon soal peluang PKB bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ini membahas negara ini, bukan Bilgada saja. Turunan MIG-nya. Berarti gabung Kim Plus, Gus. Gabung Kim Plus, Gabus. Gabung Kim Plus, Gabus. Kim Plus itu apa? Kim Plus, apanya Kim Yong. Dalam pertemuan Prabowo Muhaymin, Partai Gerindra mengajak PKB bergabung. PKB sendiri sepakat berkolaborasi dan bersinergi dengan Partai Gerindra. Sementara Partai Keadilan Sejahtera masih mematangkan opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Presiden PKS, Ahmad Syaiku menjelaskan, saat ini partainya telah menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. PKS pun mulai membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju setelah pasangan Anis Sohibul Iman tidak dapat memenuhi kursi untuk berkontestasi di Pilgub Jakarta hingga tenggat waktu 4 Agustus. Khususan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita diperencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anis Sohibul Iman. dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi, yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki pijetihat untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Akankah Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan meninggalkan Anis Baswedan? Pemirsa pertandingan sepak bola antar kampung di desa Cibarekbek, kecamatan Cibaber, Cianjur, Jawa Barat, diwarnai bentrokan antar supporter. Usai pertandingan, puluhan orang supporter dari dua tim sepak bola tiba-tiba saling serang dan masuk ke lapangan. Kedua kelompok saling baku hantam sehingga membuat aparat keamanan kewalahan untuk melerai. Bentrokan berhenti setelah salah seorang menjadi korban dan mengalami luka robek di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Korban mendapat 14 jahitan di bagian kepala dan kini sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sedangkan pelaku pembacokan yang berusia 60 tahun telah ditahan polisi. Bentrokan dipicu dari kekecewaan salah satu kelompok supporter yang tidak terima tim kesayangannya kalah. Kira pendara merah putih sepanjang 79 meter. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purubaya. Diduga pecah ban sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pohon di Klaten, Jawa Tengah. Suatu orang penupang tewas akibat insiden tersebut. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di jalan raya Juwiring, Gelanggu, Klaten, Jawa Tengah, Minggu. Kecelakaan terjadi ketika mobil yang dikemudikan oleh Purwo, warga Karangdowo, berjalan dari Sukaharjo menuju Klaten. Tiba-tiba ban mobil di bagian kanan pecah. Akibatnya, laju mobil menjadi tak terkendali hingga oleng ke kanan. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak batang pohon Mahoni di sebelah kanan jalan. Kerasa benturan membuat mobil mengalami ringsep bagian depan. Seorang penumpang Murgianti meninggal dunia. Sementara dua penumpang lainnya mengalami luka berat. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Akibat menegur orang yang membuang puntung rokok sembarangan di SPBU, seorang warga jadi korban pengerayakan sejumlah orang tak dikenal. Korban pun mengalami luka-luka. Inilah video kamera pengawas sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Pahlawan Sidoarjojo Timur yang sempat merekam detik-detik seorang warga yang sedang mengantre membeli bahan bakar Akibat menegur seorang yang membuang puntung rokok sembarangan, korban pun dikeroyok sejumlah orang tak dikenal. Dari penuturan korban, kejadian ini berawal saat dirinya dan petugas SPBU menegur seseorang di dalam sebuah mobil yang membuang puntung rokok saat membeli bahan bakar. Diduga karena tersinggung, sejumlah orang di dalam mobil tersebut turun, menghampiri, dan langsung mengeroyok korban. Tak hanya melakukan pemukulan kepada korban sekali saja, namun sekumpulan orang ini terus mengejar dan memukul korban meski sejumlah petugas SPBU membantu untuk melarainya. Setelah aksi pemukulan, pelaku melarikan diri setelah selesai memberi bahan bakar di SPBU tersebut. Mengetahui hal itu, ada petugas SPBU yang menegur tapi tidak dihiraukan, dan ada satu lagi orang yang menegur tapi tetap tidak dihiraukan, dan akhirnya saya datang dan memantikan puntung rokok tersebut dengan menegur mereka. Namun mereka tidak terima dan menghardik saya dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya saya menarik diri dan melanjutkan pengisian BPM kendaraan saya. Namun saya dihampiri dan dipukul dari salah satu mereka. Dengan refleks saya membalas, namun kelompok mereka datang dan mengeroyok saya dengan secara membagi buta dan putal. Setelahnya korban mengalami sejumlah luka di wajah dan kepala. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak berwajib dan berharap para pelaku dapat segera tertangkap. Dalam rangka Semarak kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, ribuan masyarakat Kabupaten Bogor ikut serta dalam kirap bendera merah putih. Ribuan masyarakat tampak antusias mengikuti kirap. Memeriahkan Semarak hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bogor lakukan kirap bendera merah putih dengan rute mulai dari lapangan Tegar Beriman dan finish di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Ribuan masyarakat tampak antusias mengikuti kirap demi mengenang jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kirap bendera merah putih ini memiliki makna menjaga semangat nasionalisme, integritas sebuah bangsa untuk bersama-sama membangun nusantara baru demi Indonesia maju. PJ Bupati Bogor, Aswawa Tosepu mengungkapkan bahwa kirap bendera merah putih dilakukan dalam rangka mengisi hut kemerdekaan RI ke-79 dengan mengajak masyarakat bersama-sama mengibarkan bendera merah putih yang merupakan pemersatu bangsa. Dalam rangka kita memberikan semangat mengisi kemerdekaan di ke-79 ini dengan mengajak warga masyarakat bersama-sama mengibarkan bendera merah putih karena benderanya adalah pemersatu bangsa. Selain kirap bendera merah putih, pemerintah kebupaten Bogor juga menyuguhkan atraksi terjun payung dengan membawa bendera merah putih. Lalu terakhir, ribuan nasi liwet disajikan untuk masyarakat peserta kirap. Ratusan personel TNI dan Polri Sabtu siang mengelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter di atas ketinggian Bukit Wai Gubak, Kota Bandar Lampung. Ratusan personel TNI dan Polri dari Kodin 0410 dan Polresta Bandar Lampung ini menggelar kirap bendera merah putih dari kaki Bukit menuju puncak kawasan Wisata Wai Gubak, Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Sesuai usia kemerdekaan Indonesia, bendera merah putih yang dibawa dalam kirap ini memiliki panjang 79 meter. Dengan kirap ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat terus menghargai perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Puluhan tukang beca di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan mengikuti lomba balap beca yang digelar dalam rangka memeriakan hut kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Beginilah keseruan lomba balap beca yang digelar oleh masyarakat di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Lomba balap beca dalam rangka memeriahkan hut kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia ini digelar di Taman Mati Rotasi Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sebanyak 25 peserta dari para tukang beca ini saling beradu ketangkasan dalam mengayuh cepat beca mereka di lintasan 500 meter. Tidak jarang peserta lomba harus jatuh karena tidak mampu menahan keseimbangan beca mereka saat berbelok. Lomba balap beca berlangsung beriah dan disambut sorak-sorai warga yang menonton. Lomba balap beca ini memberikan kesempatan bagi para tukang beca untuk menikmati kemeriahan hut kemerdekaan. Terlebih, tukang beca saat ini sudah sangat jarang ditemukan. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alang Purbaya, Besta Kuria bertugas pamit undur diri, tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Inilah atlet ke-30 kontingen Indonesia di Pesta Olahraga Terakbar Dunia. Ya, CDM Indonesia Anindya Novian Bakri. Tidak salah kan kalau kita menyebut Chef the Mission Merah Putih ini sebagai atlet ke-30 karena Anindya mengikuti lomba lari maraton bertajuk Marathon Portos bersama lebih dari 40 ribu peserta lainnya yang berlari melintasi jarak 42,195 km. Ini adalah kesempatan pertama bagi pelari amatir ataupun masyarakat umum diperbolehkan mengikuti lomba maraton dengan melewati lintasan yang sama dengan rute para pelari maraton elit peserta Olimpiade. Untuk para pelari amatir maraton berjarak 42,195 km, race dimulai pukul 21 waktu Paris atau sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk jarak 10 km dimulai pukul 23 waktu Paris atau pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat. Ini lagi mau lari maraton 42 km untuk Indonesia di Paris Olimpiade. Memang kita amatir, tapi jiwa untuk berjuang bersama atlet, pelatih, menurut pembina dengan sirna. Tuwain walaupun mulai jam 10, selesai jam 3 pagi. Anindia berlari mulai start dari Hotel Deville, melewati bangunan bersejarah di tengah kota termasuk Brazil, mengelilingi menara Eiffel dan berakhir di Esplanet de Zanwalid. Dan setelah berlari selama 6 jam 10 menit, ia pun finish pukul 4 lewat 17 dini hari waktu setempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.